Sebagai sosok yang perkasa, dia tidak pernah terluka selama bertahun-tahun, apalagi oleh anak nakal. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Jadi bagaimana jika aku menyakitimu? Lin Suan mendengus. Aku tidak hanya akan menyakitimu, tapi aku juga akan membunuhmu. Bunuh aku, hanya kamu, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena kamu bisa menyakitiku. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Cukup, jangan terlalu keras kepala. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah sosok yang tinggi dan perkasa dari sebelumnya? Lin Suan memegang pedang pembunuh di tangannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu dapat membunuh generasi muda tanpa ampun hanya karena kamu telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan kuat? Caramu melakukan sesuatu itu tercelah. Sekarang, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyingkirkan momok sepertimu. Lin Suan berteriak dingin saat aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Kamu mendekati kematian. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Sosok perkasa berambut merah itu mengertakkan gigi. Menurutnya, meski tersegel, bukan tidak mungkin dia bisa membunuh lawannya dengan metode dan pengalamannya. Dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha lagi. Sebelumnya, dia tidak ingin menyanyiakan energinya, namun sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain membunuh lawannya. Nak, awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku. Sosok perkasa berambut merah sekali lagi menunjukkan senyuman sinis. Aura di tubuhnya melonjak dengan cepat dan menutupi seluruh langit. Kali ini, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan menikam dengan pedang iblis 9 kegelapan. Pedang ini sangat menakutkan. Itu seperti naga hitam panjang yang berlari liar di langit. Melihat pedang ini, sosok perkasa berambut merah itu terkejut. Dia tidak menyangka teknik pedang lawannya begitu kuat. Pedang ini benar-benar di luar dugaannya. Pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya. Dia menyerang ke depan dalam upaya untuk melawan pedang ini. Namun, dia masih meremehkan pedang ini. Uff! Pedang itu berkilat dan benturan yang mengejutkan terdengar, mengguncang sekeliling. Kemudian, darah bercecaran di mana-mana dan teriakan nyaring terdengar, menyebabkan binatang di sekitarnya gemetar. Sebuah lubang muncul dalam serangan yang maha kuasa berambut merah. Tidak hanya itu, tubuhnya ditusuk oleh pedang iblis 9 Neterward, memakukannya ke udara. Adegan ini terlalu menakutkan. Makhluk tertinggi sebenarnya telah dilukai oleh Raja Bintang 4, dan dia terluka parah karenanya. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu bahkan dalam mimpinya. Meskipun budidaya makhluk perkasa berambut merah telah ditekan dan jatuh ke alam makhluk perkasa, tidak semua orang bisa melawannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah yang maha kuasa yang bisa menandingi mereka. Namun, situasi saat ini diluar dugaan yang maha kuasa berambut merah. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu melukainya dengan satu serangan. Ah! Sosok perkasa berambut merah itu meraung ke langit dengan ekspresi garang. Energi di tubuhnya meledak, dan cahayanya bersinar seperti matahari merah. Sesaat kemudian, kekuatan mengerikan bertabrakan dengan pedang iblis 9 kegelapan, dan sosok perkasa berambut merah itu dengan cepat mundur. Nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Sang maha kuasa berambut merah meraung marah dan dengan cepat menggunakan teknik rahasia untuk menutup sementara lukanya agar pendarahannya berhenti. Namun, wajahnya sangat pucat. Serangan pedang tadi telah menyebabkan dia menderita luka berat. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Dia bersumpah bahwa dia harus membunuh Lin Fan. Jika tidak, jika Lin Fan terus berkembang, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik menakutkan yang tiada tarannya di masa depan. Dia tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada di dunia ini. Pada saat berikutnya, cahaya merah yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti seluruh ruang. Langit dan bumi dipenuhi cahaya merah yang menakutkan, memancarkan aura yang menakutkan. Adapun sosok perkasa berambut merah, dia seperti seorang Godfin, dan seluruh tubuhnya sangat kuat. Bahkan tekanan dari yang maha kuasa muncul kembali di tubuhnya. Suara mendesing. Seperti logam yang bertabrakan dan air raksa mengalir, rantai merah panjang muncul di lengan sosok perkasa berambut merah itu. Itu melonjak dengan cepat dan bergerak maju. Rantai merah itu berwarna merah tua, dan membawa niat membunuh yang mengerikan dan aura yang menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah harta karun tingkat bumi dengan kekuatan tak terbatas. Rantai api merah. Suara pelan keluar dari mulut sosok perkasa berambut merah itu. Rantai menakutkan itu seperti belatung yang menempel pada tulang, langsung membungkus Lin Suan seolah-olah itu akan memurnikannya. Cahaya mengerikan membumbung ke langit, dan retakan mengerikan muncul di angkasa seolah tidak ada yang bisa menghentikan rantai api merah itu. Pada saat ini, lampu merah di sekitarnya melonjak, dan suara yang menyeramkan dan menakutkan muncul seolah-olah itu adalah asura dari neraka. Huh. Tinju naga hitam apokaliptik. Merusak. Lin Suan, di sisi lain, sangat mendominasi. Matanya berbinar saat dia dengan cepat mencari celah. Pada saat yang sama, tinju naga hitam apokaliptik dilepaskan. Dengan sebuah pukulan, energi mengerikan melonjak dan langsung mengenai cacatnya, menghancurkan lampu merah yang memenuhi langit. Rantai api merah itu terbang seperti ular panjang. Tak hanya itu, kekuatan pukulannya juga melesat ke arah sosok perkasa berambut merah itu. Ledakan. Sosok perkasa berambut merah itu memuntahkan darah lagi. Dadanya ambruk, dan lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Tidak. Bisa. Bisa. Dia mengucapkan beberapa kata dengan susah payah karena dia tidak percaya. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Dia adalah sosok yang perkasa. Biarpun dia disegel, dia tetaplah sosok yang perkasa. Bahkan Raja Bintang 6 pun seperti semut di tangannya. Namun, pemuda di depannya hanya memiliki budidaya Raja Bintang 4, tetapi kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada dirinya yang tersegel. Dia tidak bisa mempercayainya. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Sebagai sosok yang perkasa, dia tidak bisa hanya memiliki jurus pamungkas ini. Oleh karena itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pagoda merah tua muncul di kehampaan. Fluktuasi yang kuat menekan kehampaan, dan energi yang menakutkan melonjak. Sosok perkasa berambut merah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pagoda merah tua itu ke depan. Dia ingin membunuh Lin Suan. Ledakan! 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 Pagoda merah tua itu sangat menakutkan, dan juga merupakan harta karun tingkat bumi. Tubuhnya memancarkan cahaya, dan aura merah menggantung. Itu terjalin membentuk sambaran petir merah yang dengan cepat membombardir. Petir melonjak seperti kesengsaraan petir. Saat itu muncul, itu menghancurkan segalanya dan sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Haha! Bocah nakal! Mati! Pria berambut merah itu tertawa sinis. Pagoda merah adalah salah satu kartu asnya. Begitu dia menggunakannya, itu sangat menakutkan. Dia percaya bahwa pihak lain adalah Raja Bintang 4. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, pertahanannya tidak cukup kuat untuk memblokir serangannya. Namun, Lin Suan luar biasa tenang di tengah petir merah yang memenuhi langit. Di sampingnya, domen pedang naga naik dan turun, menghalangi semua petir. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan mengulurkan tangan kirinya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi kepala naga. Mengaum! Kepala naga itu meraung ke langit, dan membuka mulutnya yang berdarah, membentuk kekuatan yang kuat. Petir merah yang memenuhi langit sepertinya tertarik oleh sesuatu dan dengan gila-gilaan berkumpul menuju kepala naga di tangan Lin Suan. Pemandangan ini seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu sangat mengejutkan. 1792 Tiba-tiba, petir merah yang memenuhi langit menghilang, dan bola petir merah tua terbentuk di telapak tangan Lin Suan. Ledakan! Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan bola petir merah tua ke pagoda merah. Tabrakan keduanya menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Energi yang kuat meledak ke segala arah, dan pagoda merah berada di ambang kehancuran. Bahkan ada retakan di sana. Kultifator berambut merah itu memuntahkan darah lagi, dan cahaya di tubuhnya meredup. Anda! Dia berjuang keras, seluruh tubuhnya gemetar. Sial, siapa kamu? Suara kultifator berambut merah itu bergetar. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator bintang empat bisa sekuat itu. Ia bahkan menduga pihak lain juga merupakan seorang kultifator yang menyembunyikan identitasnya. Namaku Lin Suan. Suara Lin Suan tegas, dan wajahnya dingin. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi, jadi tidak masalah meskipun dia memberitahukan namanya kepada pihak lain. Lin Suan. Lin Suan. Kultifator berambut merah bergumam dengan ekspresi bingung. Dia mengenal banyak elit muda di hutan belantara timur, tapi dia tidak mengenal siapapun yang bernama Lin Suan. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain atau dari sekte mana dia berasal, tetapi kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa menahannya. Baiklah, karena kamu tahu namaku, kamu bisa masuk neraka. Lin Suan berkata dengan dingin sambil mengangkat pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya. Tidak. Melihat ini, kultifator berambut merah itu meraum dengan ganas, dan keputus asaan muncul di wajahnya. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia membakar darah dan kekuatan spiritualnya untuk melancarkan serangan yang mengejutkan, mencoba melawan dan melarikan diri. Namun, bayangan pedang berbentuk naga muncul di depan Lin Suan dan bergabung dengan pedang iblis sembilan kegelapan. Lalu, dia menikam dengan pedang. Cahaya pedang hitam itu seperti guntur surgawi, turun dengan cepat. Pagoda merah dan rantai api merah semuanya terlempar. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Uff! Pedangnya telah keluar, dan penggarapnya telah mati. Kultifator berambut merah itu jatuh ke tanah, darah mengalir keluar, dan matanya redup. Jika seseorang ada di sini dan melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut dan menjadi gila. Ini karena Lin Suan telah membunuh sosok perkasa. Meskipun dia adalah yang maha kuasa yang tersegel, dia tetaplah seorang yang maha kuasa. Meskipun yang maha kuasa yang tersegel seperti ini tidak sekuat sebelumnya, namun tetap saja itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun. Namun kini, dia justru dibunuh oleh seseorang. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Lin Suan tanpa ekspresi, pihak lain hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Dia tidak memiliki permusuhan dengan pihak lain, tetapi pihak lain ingin mengambil tindakan terhadapnya karena keserakahan. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan pagoda merah tua, rantai api merah, dan cincin pegangan pria itu. Setelah membunuh sosok perkasa berambut merah, Lin Suan melepaskan Liu Mingyue. Sejujurnya, Liu Mingyue sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan membawa ruang misterius bersamanya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ruangan itu sangat besar. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Harta ajaib apa yang dia miliki? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lin Suan membawa bumi hitam bersamanya. Ruang di dalamnya lebih besar dari cincin penyimpanan manapun. Dan semua teknik budidaya dan harta karun Lin Suan disimpan di Black Earth. Saat dia ingin menggunakannya, dia hanya perlu berpikir dan barangnya akan keluar. Apalagi Black Earth ini tidak hanya bisa menyimpan barang, tapi juga manusia. Sama seperti sebelumnya, dia menempatkan Liu Mingyue di dalam. Black Earth milik penerus pedang naga generasi keempat. Belum lagi Liu Mingyue, bahkan jika sosok perkasa masuk, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Liu Mingyue sangat terkejut. Namun, ketika dia keluar, dia bahkan lebih terkejut. Dia bahkan melebarkan matanya karena tidak percaya. Itu karena dia menemukan sosok perkasa berambut merah di tanah. Dia tahu identitas sosok perkasa berambut merah itu. Dia adalah seorang kultifator nakal, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat sosok yang perkasa. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Sebelumnya, ketika dia berada di dunia luar, dia melihatnya menyerang. Dia sangat kuat. Namun kini, dia justru terbunuh. Siapa yang melakukannya? Liu Mingyue melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik lainnya. Pada saat berikutnya, dia melihat Lin Xuan dan pupil matanya mengerut. Kamu membunuhnya. Suara Liu Mingyue bergetar. Dia telah dikalahkan oleh Lin Xuan sebelumnya, jadi dia tahu bahwa dia kuat. Namun, betapapun kuatnya dia, mustahil baginya untuk membunuh sosok perkasa. Itu adalah dunia yang berbeda. Bahkan jika itu adalah sosok perkasa yang tersegel, mustahil bagi orang lain untuk membunuh mereka sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa tokoh-tokoh perkasa ini telah berkultifasi selama ratusan atau ribuan tahun dan memiliki banyak kartu truf di tangan mereka. Meskipun budidaya mereka ditekan, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri dengan banyak kartu truf. Tapi sekarang, sosok perkasa telah terbunuh. Lin Xuan menyipitkan matanya. Tidak perlu kaget. Itu hanya sosok perkasa yang tersegel, bukan sosok perkasa yang sebenarnya. Baiklah, ikut aku. Aku agak lelah. Rebus dua panci anggur roh untukku. Lin Xuan melambaikan tangannya dan pergi bersama Liu Mingyue. Tidak lama setelah mereka pergi, raja lainnya muncul di tempat ini. Raja-raja itu telah melarikan diri dari lautan tulang ke tempat ini. Namun, di saat berikutnya, mereka sangat terkejut saat melihat mayat di tanah. Astaga, itu adalah mayat dari sosok yang perkasa. Apa, sosok yang perkasa? Itu tidak mungkin. Kamu tidak salah lihat, bagaimana bisa sosok perkasa dibunuh. Orang-orang itu terlalu kaget. Mereka tidak percaya sama sekali. Kita harus tahu bahwa itu adalah sosok yang perkasa. Di mata mereka, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dan sekarang, dia sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Sial, siapa yang melakukannya? Mungkinkah sudah ada kekacauan di antara tokoh-tokoh perkasa? Ekspresi para raja jelek. Dalam pertempuran sebelumnya, tokoh perkasa biasanya tidak ikut serta, jadi yang mati adalah raja biasa. Adapun yang maha kuasa itu, mereka belum jatuh. Namun kini, sosok perkasa telah meninggal. Menurut mereka, raja biasa tidak bisa membunuh sosok perkasa sama sekali. Hanya sosok perkasa yang bisa membunuh sosok perkasa itu. Mendengar itu, para raja di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka segera berbalik dan meninggalkan tempat ini. Mereka tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi karena mereka menduga mungkin ada sosok perkasa atau sosok menakutkan lainnya yang bersembunyi di dekatnya. Mereka sama sekali tidak berani tinggal di sini karena tidak akan mampu melawan jika bertemu dengan sosok perkasa tersebut. Semua orang berlari untuk hidup mereka. Beberapa keajaiban luar biasa dikejar oleh sosok perkasa, sementara raja biasa melarikan diri dengan gila-gilaan. Itu karena pasukan kerangka dari lautan tulang dengan cepat menyerbu ke arah mereka. Namun, para raja itu tidak berlari lama sebelum mereka berlari kembali dengan ekspresi jelek. Bahkan wajah mereka pun berwarna hijau. Itu karena mereka menyadari kalau monster di hutan telah menjadi sangat kejam saat ini. Tak hanya itu, mereka juga menyadari kalau aura para raja tersebut telah berubah. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di antara mereka, beberapa raja yang tidak beruntung telah tiba di dekat sarang binatang buas. Mengaum Saat berikutnya, suara yang mengguncang bumi datang dari lembah. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. 1793 Aura itu menyebabkan para raja gemetar. Bahkan energi spiritual mereka tidak dapat beredar dengan lancar. Sial, energi macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Para raja merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menyadari bahwa aura ini telah melampaui aura yang maha kuasa dan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Apa, itu? Keras surgawi berlengan enam. Para raja berseru ketika mereka melihat kekejauhan. Benar saja, di lembah, sesosok tubuh besar keluar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa perang emas. Di tubuhnya, enam lengan melambai tanpa henti. Energi mengerikan mengalir ke langit, dengan mudah merobek kehampaan. Tidak hanya itu, sepasang sayap emas tumbuh dari punggung kera ilahi berlengan enam. Sayapnya terbentang dan bersinar dengan cahaya ilahi, seperti dua bilas surgawi emas. Ledakan. Sayap emas mengepak dan membawa tubuh besar itu ke langit. Udara di sekitarnya berubah menjadi angin puyuh emas di bawah sayap emas, menyapu ke segala arah. Salah satu raja tidak menghindar dan dikelilingi oleh angin puyuh emas, terkoyak-koyak. Mengerikan, terlalu menakutkan. Para raja yang tersisa merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Mereka menyadari bahwa kekuatan kera ilahi berlengan enam telah meningkat pesat. Mungkinkah kera ilahi berlengan enam telah disegel sebelumnya? Memikirkan hal ini, mereka tidak berani mempercayainya. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Seberapa menakutkankah kera ilahi berlengan enam? Sebelum mereka sempat bereaksi, raungan keras terdengar dari tempat lain juga. Di seluruh hutan primitif, semua raja yang tersisa merasakannya. Mereka menyadari bahwa raja monster yang kuat sedang menunjukkan kekuatan yang menantang surga. Aura menakutkan mereka membubung ke langit dan menyapu seluruh hutan. Tidak baik, raja monster ini akan mengamuk. Di dalam hutan, ekspresi naga merah juga terlihat suram. Lin Suan, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa raja iblis yang kuat dari sebelumnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, mereka menduga raja monster ini telah disegel sebelumnya, sama seperti manusia. Sekarang istana iblis tulang putih telah muncul, segel di tubuh mereka telah dilepas, dan kekuatan asli mereka telah terungkap. Apa istana iblis tulang putih itu? Dan apa yang terjadi dengan hutan primitif ini? Mengapa ada begitu banyak monster king yang kuat di sini? Lin Suan tidak bisa mengerti. Di dalam dunia mendalam bulan miring ini, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Mereka menemukan bahwa di dalam hutan, raja iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang bergerak menuju aula iblis tulang putih. Aura itu membentuk badai, memaksa semua orang melarikan diri lagi. Mereka menyadari bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka terpaksa kembali ke Bonesia. Situasi saat ini sangat berbahaya bagi mereka. Ada pasukan tulang di depan mereka. Sangat menakutkan. Terlebih lagi, raja iblis yang mengamuk di belakang mereka bahkan lebih menakutkan. Untuk sesaat, Lin Suan dan yang lainnya terjebak dalam dilema. Namun, Lin Suan dengan cepat memutuskan untuk kembali ke Bonesia. Pertama, raja iblis itu benar-benar terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak mampu melawannya. Sebagai perbandingan, meskipun jumlah pasukan kerangka besar, kekuatan tempur individu mereka tidak terlalu kuat. Sebagai perbandingan, lebih baik kembali ke Laut Bon. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa raja monster ini menjadi lebih kuat karena istana tulang putih. Selain itu, ia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang terjadi pada istana tulang putih. Oleh karena itu, dia terbang kembali ke arah istana tulang. Raja-raja lainnya juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka tidak kembali atas kemauannya sendiri. Sebaliknya, mereka dikejar kembali oleh monster kings. Itu karena aura para raja monster ini terlalu menakutkan. Bahkan ada beberapa yang telah melampaui kekuatan sosok perkasa. Di antara mereka, kera dewa berlengan enam sangat gagah berani. Itu seperti dewa perang emas. Selain itu, ada juga buaya dewa yang berukuran besar. Panjangnya seratus kaki dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Di sisi lain, ada seekor singa berkepala sembilan. Ia membuka mulutnya yang ganas seolah bisa menelan seluruh langit. Tanpa kecuali, raja monster yang kuat ini semuanya terbang menuju istana tulang putih. Langit terlalu menakutkan. Sial, apa yang terjadi? Apakah dunia akan hancur? Raja monster ini terlalu menakutkan. Mungkinkah mereka telah mencapai level sosok perkasa yang tiada taranya? Para raja merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melarikan diri dengan cepat. Segera, raja monster dan pasukan tulang ini bertemu, dan pertempuran mengejutkan terjadi di antara keduanya. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Kera surgawi berlengan enam raung sambil melambaikan ke enam telapak tangannya. Itu seperti enam gunung emas yang terus-menerus runtuh. Setiap serangan dapat menghancurkan sebagian besar pasukan tulang. Retakan muncul di langit, dan bahkan ada enam lubang hitam besar di kehampaan. Di sisi lain, buaya dewa yang panjangnya seratus kaki menyapu ekornya yang besar. Itu setajam pedang surgawi, dan sebagian besar pasukan tulang terpotong menjadi dua. Singa berkepala sembilan itu bahkan lebih ganas lagi. Sembilan kepalanya menyemburkan angin, api, dan guntur. Segala jenis serangan mengerikan berubah menjadi hirup pikuk energi yang melanda segala arah. Banyak pasukan tulang yang dimusnahkan dalam sekejap. Namun, semakin banyak makhluk tulang yang merangkak keluar dari tanah, menutupi langit dan bumi. Mereka penuh sesak dan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Adegan ini terlalu mengejutkan, seolah-olah perang kuno telah muncul di hadapan semua orang. Beberapa raja tidak dapat mengelak tepat waktu dan diledakkan oleh energi tersebut, berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang yang tersisa melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Mereka ingin melepaskan diri dari pemandangan mengerikan ini. Secara bertahap, raja monster yang kuat ini mendekati lautan tulang. Mereka memandang istana tulang putih di langit dan meraum tanpa henti. Mengaum, mengaum. Raungan mereka seperti guntur, merobek kehampaan, menyebabkan semua orang gemetar dan suanger berdarah. Lin Xuan telah melemparkan Liu Mingyue ke Black Earth lagi. Kekuatan sihirnya tersegel, dan dia tidak bisa menggunakan energi sama sekali. Dia tidak bisa melawan adegan di sini. Dia tidak ingin mengambil nyawanya untuk saat ini, jadi dia melemparkannya ke Black Earth. Sedangkan dia, dia bergandengan tangan dengan naga merah untuk membuat layar cahaya untuk bertahan melawan hiru pikuk energi yang mengerikan dan raungan yang memekatkan telinga. Namun, Lin Xuan bahkan lebih bingung dengan pemandangan di depannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Monster ini menyerang istana tulang putih? Mungkinkah memang ada harta karun di dalamnya? Di depan, Raja Monster dengan ganasnya menyerang istana tulang putih. Kera Dewa berlengan enam terus mengayunkan kenam tangannya, membentuk badai emas yang menyapu istana tulang putih di langit. Itu seperti awan iblis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju. Di sisi lain, Buaya Dewa membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan petir lima warna. Langit melonjak dan Guntur bergemuruh. Energi yang menakutkan mengalir ke depan. Sembilan Kepala Singa Berkepala Sembilan memancarkan energi mengerikan yang berubah menjadi badai energi dan meledak menuju istana tulang putih. Selain ketiga Monster King yang kuat ini, ada lebih dari sepuluh Monster King yang menakutkan. Mereka meraung dan melancarkan serangan dahsyat. 1794 Selain ketiga Raja Diamond yang kuat ini, ada lebih dari sepuluh binatang diamond menakutkan lainnya. Mereka meraung dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mendidih dan tenggelam oleh energi kekerasan ini. Di depan mereka, istana tulang putih dipenuhi aura kuno. Pada saat ini, tanda iblis muncul di bawah istana tulang putih yang besar. Lalu, cahaya putih bersinar dan menyebar ke segala arah. Energi mengerikan yang memenuhi langit sepenuhnya ditekan oleh cahaya putih ini. Melihat ini, murid Lin Suan dan yang lainnya menyusut. Mereka tidak percaya istana tulang putih ini terlalu menakutkan. Ini karena Raja Diamond ini telah melampaui level yang maha kuasa dan sangat kuat. Dengan begitu banyak Raja Diamond yang menyerang bersama-sama, mereka dapat menjungkir balikan langit dan bumi, tetapi mereka tidak dapat mengguncang istana tulang putih. Apa istana tulang putih ini? Apakah itu benar-benar makam seorang saint? Kera Dewa Berlengan Enam, Dewa Buaya, dan Raja Diamond lainnya meraung marah ketika mereka melihat serangan mereka tidak efektif. Namun, mereka tampak takut dan tidak berani terlalu dekat dengan istana tulang putih. Seolah-olah ada sesuatu di istana tulang putih yang mengancam mereka. Namun serangan mereka tidak berhenti. Tabrakan hebat terjadi di langit dan energi mengerikan menyapu segala arah. Orang yang paling menderita adalah para Raja Manusia. Meskipun mereka sangat kuat, mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan Raja Diamond dan istana tulang putih yang menakutkan. Banyak Raja bahkan terkena gelombang energi dan meledak. Bahkan lebih banyak prajurit yang wajahnya memerah saat mereka melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, beberapa Raja yang diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Jika mereka tidak menyerang, tidak akan ada banyak darah dan lautan tulang tidak akan berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyesalinya. Di pihak Lin Suan, dia juga menopang domain pedang naga untuk melawan. Dia berada dalam situasi yang relatif baik. Meski berbahaya, semua gelombang energi terpotong oleh pedangnya Ki. Tak satu pun dari mereka mencapainya. Namun, ekspresi Lin Suan sangat serius. Ini karena mereka tidak bisa terus seperti ini. Saudara Lin Kekosongan beriak dan gusantong muncul di depan Lin Suan. Wajahnya pucat dan dia terluka. Setelah Lin Suan pergi, dia menjadi sasaran seorang ahli misterius. Pihak lain sepertinya ingin menangkapnya. Untungnya, dia ahli dalam teknik spasial dan bisa melarikan diri. Kemudian, Raja Daemon meledak, memaksa ahli misterius itu mundur. Dapat dikatakan bahwa pengalaman gusantong bahkan lebih berbahaya daripada pengalaman Lin Suan. Sekarang, keduanya bekerja sama untuk menahan serangan dari sekitar dan mencapai hasil yang jelas. Raja-raja lainnya juga mulai melawan. Namun saat ini, situasinya berubah lagi. Di langit, kera dewa berlengan enam yang menakutkan tiba-tiba menukik ke bawah dan mendarat di tanah. Mata emas itu mengamati sekeliling sebelum suara dingin terdengar, manusia, masuk ke kota kuno. Suara ini seperti guntur, bergema di langit. Apa, masuk ke kota kuno? Mendengar ini, semua orang tercengang. Kemudian, wajah mereka menjadi jelek. Ada sebuah kota di dekatnya, dan itu adalah Istana Tulang Putih. Mungkinkah mereka sudah masuk? Apakah kamu bercanda? Bukankah itu berarti mencari kematian? Benar saja, seseorang segera melakukan serangan balik. Namun, jawabannya adalah telapak tangan emas. Tiga raja langsung hancur menjadi kabut berdarah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Itu terlalu menakutkan. Di hadapan kera emas, bahkan yang maha kuasa pun tidak cukup kuat. Kamu bisa memilih untuk melawan, tapi hanya ada satu hasil. Kamu akan dibunuh. Atau kamu bisa memasuki kota kuno dengan patuh. Jika kamu beruntung, kamu bisa hidup. Beruntung, betapa beruntungnya hal itu, salah satu tetua mengertakan gigi dan meraung. Begitu mereka masuk ke Istana Tulang, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi sekarang. Masuk. Suara dingin itu terdengar lagi. Kemudian, api muncul di tubuh kera emas dan menyebar ke segala arah. Jika manusia ini mencoba melarikan diri, kera ilahi akan menyerang tanpa ampun. Nak, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin keluar dari pengepungan? Naga ilahi berwarna merah tua bertanya melalui transmisi suara. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah memikirkan ide ini juga. Namun, menurutnya hal itu terlalu berbahaya. Kera emas di depannya terlalu menakutkan. Itu jelas lebih kuat dari yang maha kuasa biasa. Kekuatannya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, ada begitu banyak monster king di sekitarnya. Kemana dia bisa melarikan diri? Dia mungkin akan terbunuh pada akhirnya. Mengapa tidak mengambil risiko dan memasuki Istana Tulang? Dilihat dari situasinya, Raja Monster ingin mereka memasuki Istana Tulang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka masuk. Namun, ini tidak akan seperti yang terakhir kali. Mereka tidak akan berubah menjadi tumpukan tulang bahkan sebelum memasuki Istana Tulang. Yang lainnya tampak pucat. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain masuk. Oleh karena itu, seseorang mengertakan gigi dan bergegas ke langit. Segera, mereka tiba di atas Istana Tulang. Semua orang menahan napas. Namun, mereka tidak berubah menjadi tulang seperti terakhir kali. Sebaliknya, Kera Dewa langsung memasuki Istana Tulang. Itu sangat mungkin. Melihat ini, semua orang kaget. Mereka merasa ini mungkin sebuah peluang. Lagi pula, mereka mungkin terbunuh jika tetap di sini. Mereka sebaiknya masuk dan mengambil risiko. Sekarang, mereka tahu bahwa Istana Tulang itu tidak biasa. Mungkin ada peluang besar di dalamnya. Memikirkan hal ini, mereka tidak ragu-ragu dan bergegas ke langit. Ayo pergi. Lin Suan dan Gu Santong saling memandang. Kemudian, mereka bertiga mengikuti kerumunan itu menuju Istana Tulang. Berdengung. Saat mereka melangkah ke Istana Tulang, energi aneh keluar dan memaksa Liu Mingyue keluar dari Black Earth. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Apa yang sedang terjadi? Begitu Liu Mingyue keluar, dia melihat kota tulang raksasa tidak jauh di depannya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Lin Suan dan mengertakkan gigi. Sialan kamu, apakah kamu gila? Beraninya kamu datang ke sini? Jika kamu ingin berubah menjadi tumpukan tulang, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan hentikan aku. Sejujurnya, dia sangat takut. Adegan Raja Monster dibunuh oleh Istana Tulang masih terpatri dalam benaknya. Sekarang Lin Suan telah membawanya ke Istana Tulang, bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, Lin Suan berkata dengan dingin, diam. Jika kamu ingin mati, kamu bisa turun. Aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu ingin hidup, kamu harus patuh di sisiku. Tentu saja, sebagai seorang pelayan, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seorang pelayan. Jika tidak, jangan harap aku akan menyelamatkanmu. 1795 Suara Lin Suan dingin. Dia tidak ingin membunuh Liu Mingyue. Karena menahan seseorang yang memenuhi syarat menjadi saintest of all beginnings lebih berharga daripada membunuhnya. Liu Mingyue melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua raja telah datang ke depan kota tulang raksasa. Dia segera mengerti. Orang-orang ini tidak punya pilihan selain memasuki kota tulang raksasa. Namun jika mereka turun sekarang, mereka mungkin tidak akan selamat. Belum lagi kekuatannya di segel sekarang, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak bisa menahan pukulan dari kera bertangan enam. Melihat bahwa dia tidak berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya dan cahaya pedang melilit Liu Mingyue. Aku tidak tahu kenapa, tapi kamu tidak bisa bersembunyi sekarang dan hanya bisa mengikutiku. Kalau begitu ikuti aku dengan cermat dan jangan tersesat, cahaya pedang ini bisa melindungimu. Pada saat yang sama, Lin Suan juga membuka beberapa segelnya, memberinya kekuatan. Tapi mustahil baginya untuk melarikan diri. Jangan berpikir untuk melarikan diri, atau kamu akan sengsara. Lin Suan memperingatkan lagi. Liu Mingyue juga mengetahui situasi saat ini. Dia tidak sabar untuk mengikuti Lin Suan. Karena Lin Suan sangat kuat dan memiliki kombinasi gusantong dan naga merah, bahkan dalam bahaya, tingkat kelangsungan hidupnya meningkat pesat. Dia tidak akan pergi sekarang. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya melangkah ke istana tulang. Kota tulang raksasa sangat menakutkan dan memancarkan aura mengerikan. Dua pintu tulang putih tinggi terbuka sepenuhnya, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Tak jauh di depannya, ada sosok yang mengenakan jubah perang kuno. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun, tidak ada vitalitas di dalamnya. Lin Suan dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah objek pemakaman beberapa tokoh paling berkuasa di dunia. Mereka melihat sekeliling dan menemukan banyak sekali benda pemakaman tersebut. Jika mereka dibangkitkan, mereka mungkin akan menjungkir balikkan dunia ini sepenuhnya. Namun untungnya, saat mereka masuk, sosok menakutkan di depan mereka tidak terbangun. Mereka berdiri di sana seperti patung. Saat mereka lewat, tubuh mereka mulai gemetar. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari sosok itu. Itu seperti pedang dewa, sangat ganas. Saat ini, Raja Iblis di langit mulai menyerang lagi. Aliran energi tajam menghantam kota tulang putih. Bahkan ada beberapa pancaran cahaya menakutkan yang meledak ke arah pintu tulang putih. Dalam sekejap mata, ia melewati dua gerbang dan meledak ke kota tulang. Tidak baik. Banyak raja yang khawatir. Mereka menyadari bahwa pancaran cahaya yang menakutkan mungkin akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, orang-orang ini segera berlari masuk. Seluruh kota tulang putih mulai memancarkan cahaya yang menakutkan. Kemudian, sosok seperti patung itu menjadi hidup. KKK Para raja yang telah dikuburkan bersama Qin Wen Tian mulai memancarkan aura mereka, dan tubuh mereka mulai bergerak seperti boneka kayu. Meski agak kaku, ia membawa kekuatan yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Mereka dengan cepat menyerang di luar. Lampu pedang yang mengerikan, bayangan palem, dan pedang ki melesat melintasi langit, bertarung melawan raja iblis di luar. Dia dihidupkan kembali. Saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan juga mengerutkan kening. Adegan ini terlalu aneh. Mungkinkah orang-orang ini tidak mati? Atau apakah mereka sudah mati, dan sekarang mereka hidup kembali? Dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia menyadari bahwa kota tulang putih ini penuh dengan misteri. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, lebih dari sepuluh serangan mendarat di dekat mereka dan kemudian meledak. Energi mengerikan menyapu mereka. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat mundur. Mereka tahu bahwa tidak aman lagi untuk keluar dari pintu masuk. Mereka harus masuk ke dalam. Terlebih lagi, beberapa raja sudah melakukannya. Mereka menyadari bahwa benda yang dikuburkan bersama Qin Wen Tian tidak akan menyerang mereka untuk saat ini. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih berani dan lari ke kota tulang putih. Ayo pergi juga. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia, Gu Santong, Naga Merah, dan Liu Mingyue mengikuti yang lainnya ke kota. Ini karena terlalu berbahaya. Mereka dapat terpengaruh oleh gelombang kejut energi kapan saja. Sekelompok orang masuk dan menyadari bahwa bagian dalam kota tulang putih tidak berbeda dengan kota biasa. Bangunan dan jalan melintasi area tersebut. Namun bangunan di sini lebih kuno dan penuh gaya saman purbakala. Apalagi debu dan tembok pecah di mana-mana. Bahkan ada banyak jaring laba-laba. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini selama bertahun-tahun. Meskipun Lin Suan dan para raja lainnya sedang berjalan di jalanan, mereka masih merasa bahwa seluruh kota dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Itu seperti kota mati. Serangan mengerikan di luar masih berlangsung. Sepertinya para raja monster itu mencoba menghancurkan kota tulang putih. Namun, kota tulang putih terlalu menakutkan. Itu terlalu aneh, tidak rusak sama sekali. Bahkan, tidak bergetar. Jika mereka tidak mendengar suara yang memekakan telinga dan langit yang dipenuhi cahaya di luar, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Suara mendesing. Tiba-tiba, langit di atas mereka menjadi gelap. Seolah-olah awan gelap menutupi langit. Saat berikutnya, semua orang melihat ke atas. Mereka melihat sosok kuning, seperti gunung emas, muncul di atas mereka. Ini membentuk proyeksi yang sangat besar. Kera dewa berlengan enam. Semua orang berteriak kaget saat melihat ini. Mereka tidak mengira kera dewa bersenjata enam akan muncul di atas kota tulang putih. Apa yang coba dilakukannya? Ledakan. Iya, itu memang kera dewa berlengan enam. Begitu muncul, ia melambaikan enam lengannya dan membentuk enam pilar cahaya emas besar. Kemudian, ia melesat ke bawah. Ledakan. 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 Kali ini, pilar cahaya akhirnya mencapai bagian dalam kota tulang putih. Pilar cahaya yang menakutkan menghantam bagian dalam kota tulang putih, menyebabkan seluruh kota bergetar. Bahkan tanahnya retak dan bangunan di sekitarnya pun tertembus. Oh tidak. Pada saat ini, para raja yang masih hidup merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berkumpul lagi. Sebaliknya, mereka lari ke segala arah. Semua orang ingin mencapai tempat yang aman untuk menghindari bencana ini. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia menggunakan alam pedang naga untuk menyelimuti semua orang. Kemudian, dia berubah menjadi aurora dan bergegas ke kejauhan. Di depannya adalah murid dari lima elemen sekte. Ketika dia melihat Lin Suan, dia langsung merasakan angin dingin. Karena Lin Suan dan sekte lima elemen berseteru. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Nak, aku melihat tempat ini. Cepat keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, murid dari sekte lima elemen mendengus dan memasuki sebuah rumah kuno di depannya. Rumah kuno itu sudah sangat bobrok. Itu tertutup debu dan sarang laba-laba. Namun, saat ini, tempat itu telah menjadi tempat berlindung yang aman. Itu karena semua orang menyadari bahwa semakin tua rumahnya, semakin kecil kemungkinannya untuk rusak akibat serangan semacam ini. Mungkin ada kekuatan misterius yang melindungi rumah-rumah kuno ini. 1796 Mereka menyadari bahwa semakin tua rumahnya, semakin tahan terhadap serangan semacam itu. Mungkin ada kekuatan misterius yang melindungi rumah-rumah kuno ini. Murid sekte lima elemen itu dengan cepat memasuki rumah kuno di depannya. Selain itu, dia melepaskan sinar kekuatan lima elemen dan menutup pintu. Sepertinya dia tidak ingin Lin Suan dan yang lainnya masuk. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat ini. Liu Mingyue berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memaksa masuk? Lagipula kita punya lebih banyak orang. Gu Santong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu membuang waktu untuk berkelahi. Ada banyak rumah di sekitar sini. Kita bisa mencari yang lain. Ayo pergi ke arah lain. Kata Lin Suan, dia tidak ingin bertengkar sekarang. Kemunculan kota tulang raksasa dan kemunculan raja iblis semuanya disebabkan oleh darah yang tertumpah saat mereka bertarung. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia bertarung di kota tulang ini dan menyebabkan darah dalam jumlah besar mengalir lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ini mungkin akan menyebabkan sesuatu yang lebih mengerikan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ingin bertarung sekarang. Lebih baik hindari bencana ini dulu. Lin Suan dan yang lainnya berbalik dan bersiap pergi mencari rumah lain. Namun, saat mereka berbalik, mereka mendengar teriakan datang dari rumah di depan mereka. Ah! Ceritan itu sangat menyedihkan dan dipenuhi rasa takut. Seolah-olah orang tersebut mengalami sesuatu yang buruk. Lin Suan dan yang lainnya menghentikan langkah mereka ketika mereka mendengar teriakan itu. Mereka berbalik dan melihat ke depan. Sebelumnya, seorang murid dari sekte lima elemen telah memasuki rumah kuno. Kenapa dia berteriak sekarang? Apakah dia sedang diserang? Namun, selain dia, tidak ada orang lain yang memasuki rumah tersebut. Liu Mingyue juga sangat ketakutan saat mendengar teriakan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah seorang wanita. Dia ketakutan ketika melihat sesuatu yang tidak diketahui. Apakah ada orang lain di dalam? Atau ada sesuatu yang kita tidak tahu? Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat ke depan dan memutuskan untuk melihatnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba mereka mendengar suara berderak dari dalam. Kedengarannya seperti seseorang sedang menggerogoti tulang. Kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar suara itu. Wajah Liu Mingyue menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Itu karena suaranya terlalu aneh. Dikombinasikan dengan teriakan dari sebelumnya. Pemandangan yang sangat menakutkan muncul di hati setiap orang. Buka dan lihat. Lin Suan mengangkat tangannya dan siap untuk meledakkan kekuatan lima elemen. Dia ingin melihat monster macam apa yang ada di rumah itu. Namun, suara menggerogoti menghilang pada saat berikutnya. Pintu rumah berderit terbuka. Kekuatan lima elemen menghilang dan murid sekte lima elemen keluar. Namun, kulitnya agak pucat, dan rambutnya agak berantakan. Selain itu, tidak ada hal lain yang terlihat. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Santong bertanya. Adapun murid sekte lima elemen, dia dengan dingin mendengus. Apa yang mungkin terjadi padaku? Konyol sekali. Mendengar ini, Lin Suan dan Gu Santong mengerutkan kening. Murid Liu Mingyue mengerut. Itu karena ketika dia melihat murid sekte lima elemen, dia melihat genangan darah di lantai rumah kuno. Warnanya merah cerah dan belum mengeras. Jelas sekali bahwa itu baru saja jatuh. Ada apa dengan darahnya? Terjadi pertempuran di sini. Liu Mingyue terkejut. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Lin Suan. Meskipun dia telah ditangkap oleh Lin Suan, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Terlebih lagi, dia telah disegel dan tidak memiliki banyak kekuatan. Oleh karena itu, dia membutuhkan perlindungan Lin Suan. Dia segera memberitahu Lin Suan tentang situasi yang menakutkan itu. Mata Lin Suan bersinar. Dia juga menyadari ada darah di dalamnya. Namun, murid sekte lima elemen tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Karena itu, dia hanya bisa menyerah. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi bersama anggota kelompok lainnya. Namun, pada saat ini, murid sekte lima elemen berkata, jika kamu keluar sekarang, kamu akan mati. Di kota kuno ini, hanya rumah-rumah ini yang aman. Jalan-jalan lain sama sekali tidak aman. Kemungkinan besar anda akan terbunuh oleh energi tersebut. Apa maksudmu? Lin Suan berbalik dan bertanya dengan dingin. Murid sekte lima elemen dengan cepat berkata, tidak ada. Rumah ini lebih besar. Kenapa kalian tidak masuk? Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Ini karena sikapnya berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia punya dendam terhadap sekte lima elemen. Terlebih lagi, murid sekte lima elemen telah menunjukkan niat membunuh terhadapnya. Jika bukan karena tempatnya tidak cocok, pihak lain pasti sudah menyerang. Namun, pihak lain mengajaknya bersembunyi di dalam rumah. Itu terlalu menakutkan. Namun, saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Jadilah itu. Dia tidak takut dengan tipuan pihak lain. Oleh karena itu, dia memanggil Gus Santong, Liu Mingyue, dan Naga Merah. Kemudian rombongan masuk ke dalam rumah. Adapun murid sekte lima elemen, senyum aneh muncul di sudut mulutnya saat dia melihat punggung mereka. Sesaat kemudian, dia juga melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kemudian, dia menggunakan kekuatan untuk menyegelnya. Rumah itu tidak besar. Itu adalah ruangan yang sangat biasa dengan beberapa meja dan kursi. Namun, usianya sudah sangat tua dan terdapat lapisan debu tebal di atasnya. Selain itu, ada beberapa barang lain-lain di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka sudah sangat tua. Apalagi bagian dalam rumah sangat gelap. Terutama ketika murid sekte lima elemen menutup pintu, bagian dalam rumah menjadi semakin gelap. Bahkan bisa digambarkan sebagai gelap gulita. Namun, Lin Suan dan yang lainnya semuanya adalah ahli Raja Rilem. Sedikit kegelapan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil hati. Mereka duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Mereka bahkan samar-samar bisa mendengar ledakan terus-menerus di luar. Murid sekte lima elemen tanpa sadar berputar di belakang mereka. Senyuman menakutkan di wajahnya menjadi lebih jelas. Bahkan ada cahaya merah gelap di matanya. Ledakan. Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar. Lalu, Lin Suan merasakan seluruh rumah mulai bergetar. Tak perlu dikatakan lagi, serangan monster yang tiada taranya pasti menghantam bagian dalam kota raksasa itu. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu kapan serangan itu akan berhenti. Namun, tidak ada yang memperhatikan senyuman di wajah murid sekte lima elemen dan cahaya merah di matanya. Sesaat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Murid sekte lima elemen menyerang dengan tegas. Telapak tangannya membawa badai yang mengerikan saat meledak ke depan. Targetnya sudah jelas. Itu adalah Liu Mingyue yang tersegel. Ah! Liu Mingyue merasakan energi di belakangnya dan berteriak. Dia tiba-tiba berbalik. Di saat yang sama, cahaya kacau muncul di antara alisnya dan menebas ke depan. Ledakan. Cahaya kacau bertabrakan dengan energi mengerikan dan menyebabkan ledakan. Tubuh Liu Mingyue mundur seperti daun yang jatuh. 1797 Meski terkena pukulan, ia tetap berhasil menghindari pukulan fatal tersebut. Light of Chaos adalah ukuran penyelamatan nyawanya. Itu didirikan oleh para tetua sekte. Itu bisa membantunya menghindari serangan fatal. Dia tidak menggunakannya bahkan ketika dia melawan Lin Suan. Dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Lin Suan, Gus Santong, dan Naga Merah juga terkejut. Energi yang kuat melonjak dari tubuh mereka saat mereka menatap murid dari lima elemen sekte. Gus Santong melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan ruang untuk menarik Liu Mingyue ke sisinya. Selanjutnya, dia memberinya beberapa pil obat dan menyuruhnya mengkonsumsinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, mata Lin Suan dingin saat dia menatap pihak lain. Dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar merencanakan sesuatu yang tidak baik. Beraninya kamu menyerang kami. Namun, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu menyerang kami sendirian? Kami akan tahu apakah kami bisa mengalahkanmu setelah kami mencobanya. Murid dari lima elemen sekte memiliki senyuman aneh di wajahnya. Cahaya merah gelap muncul di matanya. Tidak bagus. Nak, hati-hati. Dia bukan murid dari sekte lima elemen. Naga Merah dengan cepat mengingatkannya saat dia melihat ini. Bukan murid dari sekte lima elemen. Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu apa maksudnya. Namun, murid dari sekte lima elemen tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya berubah menjadi telapak lima warna dan menghantam Lin Suan, menutupi langit dan bumi. Kekuatan lima elemen berkumpul di telapak tangannya, membentuk badai cahaya yang menakutkan. Murid dari sekte lima elemen sangat tegas. Dia tidak ragu-ragu dan menyerang Lin Suan. Sejujurnya, Lin Suan juga terkejut. Namanya telah menyebar ke seluruh hutan purba. Selain beberapa keajaiban, tidak ada yang berani menyerangnya. Sekarang, seorang seniman bela diri dari lima elemen sekte berani menyerangnya. Sepertinya dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Huff. Dengan harum dingin, Lin Suan melontarkan pukulan. Bang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Suara pelan terdengar. Namun, kali ini, Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia bahkan menunjukkan sedikit keraguan. Ia menyadari bahwa lawannya sebenarnya bisa melawannya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Orang harus tahu bahwa kekuatan tempurnya saat ini adalah milik kelompok teratas di sini. Bahkan yang maha kuasa yang tersegel bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar mampu melawannya, yang sangat mengejutkannya. Murid sekte lima elemen juga terkejut. Lampu merah menyala di matanya. Nak, aku tidak mengira kamu punya beberapa keterampilan. Kamu sebenarnya bisa menghalangi gerakanku. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu bukan dari sekte lima elemen. Siapa kamu? Orang-orang dari sekte lima elemen tidak berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi pihak lain tampaknya tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, dia jelas bukan dari sekte lima elemen. Huff. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Murid lima elemen sekte dengan dingin mendengus dan sekali lagi bergerak menuju Lin Suan. Saat keduanya saling bertukar pukulan, setiap serangan bagaikan sambaran petir. Semakin Lin Suan memikirkannya, semakin dia terkejut. Kecakapan bertarung lawannya terlalu kuat, dan mau tak mau dia menganggapnya serius. Jadi di saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang iblis sembilan kata. Pedang ki melonjak ke langit, lalu dia menusuk. Berdengung. Cahaya cemerlang mengejutkan langit. Pedang ini sangat tajam. Dentang. Pedang iblis hitam sepertinya bertabrakan dengan gunung. Itu menembus telapak tangan lawan, meninggalkan lubang berdarah di atasnya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi murid sekte lima elemen akhirnya berubah. Dia tidak mengira pedang ki pihak lain begitu menakutkan hingga bisa menembus telapak tangannya. Jadi di saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus dan melonjak ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Ekspresi Lin Suan serius. Dia mundur dengan cepat dan meninggalkan rumah kuno itu sepenuhnya, tiba di jalan. Nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Ekspresi murid sekte lima elemen sangat ganas. Matanya memancarkan cahaya merah, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Kamu bukan dari sekte lima elemen. Siapa kamu? Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan dan bertanya dengan dingin. Dia menyadari bahwa pihak lain itu terlalu aneh, terutama sepasang mata itu. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada roh jahat. Orang-orang dari sekte lima elemen seharusnya tidak memiliki aura seperti itu. Apalagi terdengar jeritan dan suara tulang dikunyah di rumah kuno tersebut. Dia menduga murid sekte lima elemen telah lama terbunuh. Adapun orang ini, siapa yang tahu siapa dia? Mendengar raungan dingin Lin Suan, murid sekte lima elemen mencibir dan tidak menjawab. Kelima jarinya membentuk cakar, dan lukanya cepat sembuh. Lalu, dia menamparkan ke depan. Ledakan. Telapak tangan yang menakutkan itu mendarat, dan kekosongan di sekitarnya retak. Bahkan seluruh ruangan bergetar hebat. Telapak tangan murid sekte lima elemen bersinar terang saat dia meraih Lin Suan. Huff, jika kamu tidak berbicara, aku akan menghajarmu sampai kamu menunjukkan wujud aslimu. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang iblis sembilan kegelapan dan dengan cepat menyerang. Pedang ki yang menakutkan itu seperti gunung hitam besar. Ia jatuh dengan cepat dan bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Ledakan. 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 Suara yang menggemparkan bumi terdengar, dan seluruh jalan berguncang hebat. Mereka berdua mundur selangkah, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tidak hanya Lin Suan, tetapi bahkan Gus Santong, Liu Mingyue, dan Naga Merah pun terkejut. Mereka tahu kekuatan Lin Suan. Dia adalah seorang ahli yang menakutkan, namun dia mampu berjuang hingga terhenti. Mereka harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Orang yang merepotkan. Tapi apakah menurutmu aku tidak bisa menghadapimu begitu saja? Lin Suan mencibir. Pedang Ki di tubuhnya melonjak, dan wilayah pedang naga dengan cepat muncul dan menyelimuti lawan. Kemudian, ribuan pedang Ki berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menembus ke depan. Serangan ini terlalu mengerikan. Pedang Ki yang memenuhi langit sangat tajam. Mereka penuh sesak, dan mereka meledakan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Mengaum. Di depan mereka, dalam ledakan pusaran energi, jeritan tajam terdengar. Jeritanya memekakan telinga, dan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari badai. Namun pakaian di tubuhnya masih robek. Tak hanya itu, banyak luka di sekujur tubuhnya hingga memperlihatkan kulitnya yang gelap. Murid Sekte 5 Elemen meraih dengan tangannya dan merobek kulit tubuhnya. Kemudian, sepotong kulit manusia terkoyak. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Wajah Liu Mingyue menjadi pucat, dan dia merasa ingin muntah. Karena itu terlalu menjijikan. Dapatkah Anda membayangkan seseorang merobek seluruh kulit tubuhnya dengan lima jari? Seperti itulah keadaannya sekarang. Memang benar, murid Sekte 5 Elemen di depan mereka bukan lagi manusia. Dia telah berubah menjadi hantu. Saat ini, tubuhnya berwarna merah dan hitam, bahkan ada darah mengalir dari tubuhnya. Dia tampak seperti monster. Kulit manusia jatuh ke tanah, berlumuran darah. Ini sangat aneh. Mengaum. Mata hantu di depan mereka bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi aura hantu yang menakutkan. Itu sangat menakutkan, dan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kamu bukan manusia. 1798 Kamu benar-benar bukan manusia. Lin Suan terkejut. Ekspresinya dingin ketika dia menyadari bahwa tebakannya benar. Pihak lain bukanlah murid dari Sekte 5 Elemen, tetapi makhluk tak dikenal. Kemungkinan besar itu adalah makhluk yang awalnya ada di Kota Tulang Putih. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi serius karena kekuatan pihak lain tidak lemah sama sekali. Sekarang setelah penyamarannya dihilangkan, seberapa kuatkah itu? Kota Tulang Putih ini memang terlalu aneh. Itu sebenarnya memiliki roh jahat. Mengaum. Roh jahat itu meraung dan berubah menjadi sambaran petir lagi, menerkam ke arah Lin Suan. Lin Suan juga menggunakan delapan langkah naga langit. Tubuhnya seperti kilat saat dia bergegas ke atas. Keduanya bertarung sengit. Pertarungan mereka sangat sengit dan cepat. Dari jauh, tampak seperti dua kilatan cahaya yang terus bertabrakan di udara. Ledakan. Tiba-tiba, sosok Lin Suan melintas. Pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya memancarkan cahaya guntur dan api yang menyelaukan. Guntur dan api, energi paling yang di dunia, memiliki efek pengekangan yang kuat pada seniman bela diri hantu. Sekarang Lin Suan menggunakannya, dia secara alami ingin menahan pihak lain. Suara mendesing. Saat pedang itu menebas, ki pedang guntur dan api melintas dengan cepat dan dengan keras menebas dari langit, membawa serta badai yang kuat. Ada energi yang-yang kuat. Seolah-olah itu bisa menghancurkan semua hantu dan setan. Melihat pedang itu dipenuhi dengan energi yang paling banyak, wajah roh jahat itu berubah. Lampu merah di matanya bersinar lebih terang. Tubuhnya dengan cepat mengelak, membentuk ruang gelap gulita di sekelilingnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Domain hitam ini sangat aneh. Ia memiliki aura kematian yang dingin dan bahkan bisa melahap segalanya. Engah. Pedang guntur dan api menebas dan bertabrakan dengan domain hitam, membuat suara es dan api bercampur. Adapun kekosongan di sekitarnya mulai bergetar hebat seperti lukisan. Mengaum. Tiba-tiba, retakan mengerikan terbuka di wilayah gelap gulita, memperlihatkan roh jahat di dalamnya. Pada saat berikutnya, pedang ki menebas tubuh roh jahat itu, merobek celah yang mengerikan. Menetes. Menetes. Darah hitam jatuh dari langit dan menetes ke tanah. Hantu jahat itu mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi awan gelap. Ia langsung lari ke kejauhan dan menghilang. Lin Suan melihat sosok yang melarikan diri dan tidak mengejar. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Ini terlalu mengejutkan. Makhluk apa yang bisa berdarah hitam? Dia tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa pihak lain jelas bukan manusia. Semuanya, hati-hati. Tempat ini terlalu aneh. Jangan gegabuh. Gu Santong berkata dengan suara rendah. Namun, saat ini, beberapa tangisan menyedihkan terdengar lagi dari kejauhan. Mereka sangat sedih, merobek kehampaan. Mendengar suara ini, beberapa dari mereka mengerutkan kening dan segera berlari ke kejauhan. Sesaat kemudian, mereka melihat seorang raja dengan separuh tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Dia digerogoti sampai mati oleh monster hitam pekat. Situasinya sama lagi. Dari kelihatannya, ada lebih dari satu monster mirip hantu yang jahat. Itu tersebar di seluruh kota tulang putih. Di luar tidak aman, dan di dalam kota juga tidak aman. Ledakan. Pertempuran besar meletus, karena lebih dari satu makhluk seperti roh jahat muncul. Sosok mereka muncul di beberapa jalan. Di antara mereka, beberapa raja yang lebih lemah dibunuh langsung oleh hantu jahat. Para penggarap King Rilem yang lebih kuat akan melawan mereka. Salah satu pertempurannya sangat intens. Itu adalah manusia yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang mempesona. Seolah-olah dia telah diberkati oleh para dewa dan sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci. Setiap sinar seperti gelombang yang mengerikan. Orang suci Al-Kaid. Banyak raja yang melihat pemandangan ini dari jauh dan berseru kaget. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat dari jauh. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang sosok yang sangat kuat. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia bisa merasakan aura luar biasa dari pihak lain. Bayangan palem itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa dengan mudah menghancurkan Raja Bintang 6. Setelah menghajar hantu jahat itu dengan satu telapak tangan, orang suci Al-Kaid sepertinya merasakan tatapan Lin Suan dan menoleh untuk melihatnya. Berdengung. 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 Tatapan mereka berbenturan di udara, menyebabkan retakan kecil muncul di kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Ada seseorang yang bisa bersaing dengan Al-Kaid Sein. Ini luar biasa. Saat berikutnya, mereka menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat Lin Suan, semua orang sangat terkejut karena mereka juga mengenali Lin Suan. Anak ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa bersaing dengan Al-Kaid Sein. Ini adalah dewa pembantaian. Jangan memprovokasi dia. Diskusi terjadi satu demi satu. Mereka telah melihat cara Lin Suan. Sebelumnya, Liu Mingyue telah memimpin begitu banyak raja untuk mengejarnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Mereka bahkan diam-diam menyebut Lin Suan sebagai dewa pembantaian. Orang suci Al-Kaid juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menolak tatapannya. Namun, saat berikutnya, dia menoleh dengan ekspresi dingin. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari jalan. Selain Al-Kaid Sein, yang lain juga bertarung karena hantu jahat itu sangat aneh. Kebanyakan dari mereka telah merangkak keluar dari rumah-rumah kuno. Ledakan. Suara menggemparkan lainnya terdengar, menarik perhatian semua orang. Siapa dia? Bagaimana dia bisa melawan dua hantu jahat? Semua orang menghirup udara dingin. Dia tampaknya jenius dari keluarga Ye. Sangat kuat. Satu orang melawan dua hantu jahat. Ini berarti dia bahkan lebih kuat dari Al-Kaid Sein, kan? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari orang suci Al-Kaid? Orang suci Al-Kaid tidak bertemu dengan dua hantu jahat. Jika tidak, dia pasti bisa menghadapi mereka dengan mudah. Diskusi terjadi satu demi satu. Jelas sekali, mereka juga sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lin Suan juga menoleh dan melihat Ye Udao. Ahli di depannya yang melawan dua hantu jahat adalah Ye Udao. Tidak ada cahaya terang di tubuhnya, dan teknik tinjunya sangat sederhana. Namun, efeknya sungguh sangat mengerikan. Dia meninju, sederhana dan tanpa hiasan. Namun, seluruh kehampaan meledak, dan bahkan telapak tangan hitam hantu jahat itu pun meledak. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Mereka telah melihat betapa kuatnya hantu jahat itu. Itu sangat menakutkan. Raja Bintang Enam biasa sama sekali tidak cocok untuk itu. Tapi sekarang, seseorang justru bisa melukainya dengan pukulan. Ini terlalu mengejutkan. Teknik tinju macam apa itu? Mengerikan sekali. Siapa yang tahu? Teknik tinju ini terlihat sangat biasa, tapi aku tidak menyangka akan sekuat itu. Banyak raja berseru kaget. Namun, ada beberapa yang maha kuasa yang mengerutkan kening. Dia adalah murid keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga kuno. Mereka bahkan memiliki kaisar agung. Ya, bahkan di era di mana tidak ada kaisar agung, masih ada saint fisik. Saya hanya tidak tahu apakah dia memiliki fisik seperti itu. 1799 Apa? Fisik suci? Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan wajah mereka dipenuhi shock. Namun, seorang tetua menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Bentuk fisik seperti itu sangat langka. Bahkan keluarga Ye hanya menghasilkan sedikit selama bertahun-tahun. Jika ada, apakah keluarga Ye bersedia membiarkan dia datang ke tempat berbahaya seperti itu? Apakah di sini berbahaya? Saya khawatir sebelum masuk, tidak ada yang tahu bahwa tempat ini berbahaya. Mereka semua mengira ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia mistik ini. Seseorang mencibir. Mendengar ini, semua orang terdiam. Memang benar, tidak ada yang tahu bahwa dunia mistik ini sangat berbahaya. Hanya ketika mereka masuk barulah mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki tempat yang berbahaya. Mungkinkah orang ini benar-benar adalah fisik suci keluarga Ye? Fisik suci. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia juga pernah mendengar tentang fisik ini. Itu adalah fisik yang sangat menakutkan di hutan belantara timur. Dikabarkan bahwa fisik misterius ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga pertahanan yang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dia tidak menyangka Ye Udao memiliki fisik seperti itu. Di sampingnya, mata Gus Santong berbinar dan dia sangat serius. Sebagai murid klan kuno, dia tahu betapa menakutkannya fisik ini. Pada saat yang sama, dia berbisik pada dirinya sendiri. Keluarga Gukita juga memiliki fisik ilahi. Aku ingin tahu apakah itu fisik suci atau fisik suci. Mana yang lebih kuat? Selain Al-Qaid Sein dan Ye Udao, ada beberapa orang yang menunjukkan kekuatan yang lebih mengerikan. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa mereka adalah yang maha kuasa yang budidayanya telah ditekan. Salah satunya terbungkus lampu perak. Tidak mungkin untuk melihat apakah dia nyata atau tidak. Namun, dia menghadapi lima roh jahat pada saat yang sama dan mengirim mereka terbang dengan satu telapak tangan. Cara ini terlalu menakutkan. Itu jauh di luar pemahaman semua orang. Namun, sosok perak itu menghilang dalam sekejap dan tidak pernah terlihat lagi. Hal ini membuat semua orang bisa bernapas lega. Sebab, jika orang seperti itu muncul di hadapan mereka, hal itu akan berdampak buruk pada keseimbangan situasi. Melihat sosok perak, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ahli seperti itu disembunyikan di antara manusia seniman bela diri. Di sisi lain, ekspresi Gu Santong serius. Bahkan bisa dikatakan dia sangat jelek. Ada apa, kakak Gu? Lin Suan juga memperhatikan ini, jadi dia bertanya. Tidak banyak. Aku hanya merasa sosok perak tadi ada hubungannya dengan yang maha kuasa yang mengejarku. Sejujurnya, Gu Santong tidak bisa sepenuhnya yakin, tapi aura di tubuh pihak lain memberinya perasaan familiar. Itu sebabnya dia punya kecurigaan seperti itu. Namun, sekarang setelah pihak lain pergi, dia menghela nafas lega. Aduh! Saat semua orang dikejutkan oleh sosok perak itu, sebuah suara rendah tiba-tiba datang dari rumah kuno di kejauhan. Seolah-olah roh jahat sedang menangis. Suara ini membuat kulit kepala tergelitik. Saat berikutnya, aura yang sangat dingin dan suram datang dari rumah kuno di depannya. Suara mendesing. Seluruh jalan tertutup lapisan asap abu-abu, membuat jarak pandang kesekeliling menjadi sangat rendah. Angin dingin yang bertiup ke tubuhnya terasa sangat dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya abu-abu melintas dan melintasi langit. Kemudian, teriakan terdengar dari antara manusia praktisi seni bela diri kuno. Tak lama kemudian, raja yang berteriak itu dengan cepat diseret ke dalam rumah kuno di depan mereka. Retakan, retakan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara tulang yang dikunyah. Hantu, itu benar-benar hantu. Kulit kepala semua orang mati rasa saat melihat pemandangan ini. Ini terlalu mengerikan. Pasti ada roh jahat yang sangat menakutkan di depan mereka. Ini karena mereka bahkan tidak melihat pergerakan pihak lain sebelum seorang raja terbunuh. Dengan kata lain, kekuatan pihak lain telah melampaui kekuatan mereka. Dalam sekejap, semua orang menjadi sangat gugup, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Jika roh jahat di depan mereka menyerang lagi, apakah mereka mampu menahannya? Namun, pada saat kritis ini, sebuah tawa terdengar dari jauh. Raja hantu yang sangat kuat. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Benda ini adalah suplemen yang bagus untukku. Kulit kepala semua orang kesemutan saat mendengar suara ini. Seseorang sebenarnya berani mengincar raja hantu di depan mereka. Apakah mereka ingin mati? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa orang yang berbicara adalah seorang manusia praktisi seni bela diri kuno. Sejak kapan seorang praktisi seni bela diri kuno yang kuat muncul di antara manusia? Mungkinkah itu sosok perak yang sebelumnya? Semua orang menoleh untuk melihat ke segala arah, mencoba menemukan orang yang berbicara. Mengaum Raja hantu di rumah kuno itu tampak mengaum dengan marah saat ia menembakkan lusinan cahaya abu-abu yang menembus kehampaan. Huh Setelah mendengus dingin, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul. Akhirnya mereka berubah menjadi sosok manusia dan muncul di jalan. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Itu karena mereka menyadari kalau sosok manusia itu terlalu aneh. Itu karena orang yang muncul bukanlah seorang tetua yang kuat seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah seorang anak yang baru berusia 8 atau 9 tahun. Anak itu memiliki ciri-ciri yang halus dan terlihat sangat manis. Bahkan ada sedikit ketidak dewasaan di wajahnya. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira bahwa dia adalah anak dari suatu keluarga. Namun, orang itu muncul di sini. Itu berarti pihak lain setidaknya adalah seorang raja. Namun, apakah orang itu adalah seorang jenius tiada taraf yang telah mencapai level raja pada usia 8 atau 9 tahun? Atau apakah monster tua yang telah mengembangkan teknik budidaya khusus yang menyebabkan tubuhnya menua dan mencapai level anak-anak? Semua orang tidak mengetahuinya, tapi kalau dipikir-pikir, kemungkinan yang terakhir lebih besar. Begitu anak itu muncul, dia berkata sambil tersenyum, Kamu pikir kamu bisa menyakitiku. Lelucon yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual berkumpul, membentuk telapak cahaya besar yang melesat ke depan. Kemanapun ia melewatinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di jalan. Itu terlalu sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa tanahnya sangat keras, namun telapak tangan anak-anak justru dapat menyebabkan kerusakan. Itu terlalu mengejutkan. Ledakan. Telapak tangan itu langsung menghancurkan puluhan cahaya yang memenuhi langit, mengubahnya menjadi titik cahaya yang tersebar di tanah. Tak hanya itu, gemerlap telapak cahaya terus melesat ke arah rumah kuno di depannya, seolah ingin membunuh raja hantu secara langsung. Mengaum. Raungan marah lainnya terdengar. Kemudian, telapak tangan hitam pekat terulur dan meraih ke depan. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan telapak cahaya yang cemerlang. Tabrakan keduanya sungguh menggemparkan. Kemudian, mereka menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Kamu cukup mampu, tapi kamu tidak akan bisa lepas dariku hari ini. Wajah anak itu menjadi gelap. Meski suaranya belum dewasa, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Bahkan ada sedikit perubahan di matanya. Jelas sekali, itu bukanlah anak kecil, tapi monster tua. Suara mendesing. Tubuh anak itu berkedip-kedip dan muncul di depan rumah kuno itu. Tangan kecilnya yang lembut mengandung kekuatan yang sangat menakutkan saat dia meraih ke depan. Saat berikutnya, dia dan Raja Hantu terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat melihat itu. Namun, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka mengamati dengan cermat. Itu karena mereka juga ingin melihat apakah anak itu bisa menaklukkan Raja Hantu. Tidak lama kemudian, aura yang sangat dingin tiba-tiba datang dari kehampaan, dan cahaya perak menebas dengan keras ke arah anak itu. Apa, ada orang lain yang menyerang. Banyak orang yang terkejut. Seribu delapan ratus. Cahaya perak ini datang sangat tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Begitu muncul, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah anak itu. Huff. Anak itu mendengus dan menghilang dari tempatnya, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Lalu, wajah kekanak-kanakannya berubah serius. Dua sinar cahaya keluar dari matanya saat dia menatap kehampaan. Mo Tianqi, pergilah ke sini. Jangan bersembunyi lagi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa, Mo Tianqi? Semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Mereka tahu nama Mo Tianqi. Dia adalah maha kuasa tiada taranya yang telah membunuh sesepuh dari tanah suci cahaya yang goyah. Bisa dibilang namanya telah menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Sekarang namanya muncul di sini, apakah dia masuk juga? Banyak orang terkejut, dan Lin Suan tampak lebih serius. Di antara orang-orang ini, dia memiliki hubungan terdalam dengan Mo Tianqi. Mo Tianqi pernah menjadi pemimpin sekte dari sekte Elixir, dan dia adalah murid dari sekte Elixir. Dia telah menyaksikan pengkhianatan Mo Tianqi, dan dia telah mencari mata ilahi rahasia surgawi. Tapi sekarang, mata ilahi rahasia surgawi bersamanya, jadi hubungan keduanya menjadi sangat rumit. Pada saat ini, Lin Suan memutuskan bahwa dia tidak dapat menggunakan mata ilahi rahasia surgawi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri jika Mo Tianqi mengetahuinya. Meskipun ruang ini menekan yang maha kuasa dan menyegel budidaya mereka, Mo Tianqi bukanlah yang maha kuasa biasa. Namun, Mo Tianqi bukanlah seorang maha kuasa biasa. Dia adalah seorang maha kuasa yang tiada taranya. Kekuatannya sangat menakutkan, siapa yang tahu tingkat kekuatannya telah mencapai. Lin Suan diam-diam berjaga-jaga. Di sisi lain, kekosongan berfluktuasi, dan cahaya perak menyala. Kemudian, seorang pemuda tampan dan jahat muncul di hadapan semua orang. Dia berpakaian putih, memegang kipas lipat dan seruling giyok di pinggangnya. Dia sangat tampan. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka akan mengira dia adalah tuan muda. Tapi semua orang tahu bahwa dia adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Mo Tianqi, itu kamu. Anak berusia 8 atau 9 tahun itu menatap ke depan dan berkata dengan dingin, kamu menghianati Aula Suci, dan kamu masih berani menunjukkan dirimu. Hari ini, aku akan melenyapkanmu atas nama Aula Suci. Anak itu memancarkan niat membunuh. Aula Suci, Aula Suci yang mana? Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan sepertinya Mo Tianqi dan anak itu sama-sama berasal dari Aula Orang Suci. Jika ini benar, maka Aula Orang Suci ini terlalu menakutkan. Tapi kenapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mereka bahkan tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal itu. Lin Xuan juga bingung. Dia bertanya pada Naga Merah, tapi Naga Merah menggelengkan kepalanya. Naga Merah juga tidak tahu tentang templar. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Sungguh menggelikan. Mo Tianqi menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu bukan manusia atau hantu. Apa yang kamu lakukan di sini daripada tinggal di Nanjiang? Itu urusanku. Kamu tidak perlu tahu. Anak berusia delapan atau sembilan tahun itu mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku sekarang setelah kamu keluar? Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapimu, tapi aku bisa menghentikanmu untuk menundukkan raja hantu ini. Sudut mulut Mo Tianqi sedikit melengkung. Kemudian, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, dia menyerang tanpa ampun. Energi mengerikan mengalir ke depan. Di saat yang sama, raja hantu juga menyerang di saat yang sama, menyerang anak berusia delapan atau sembilan tahun itu bersama-sama. Anak itu mendengus dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan hitam muncul di tangannya. Peng-peng-peng. Sesaat kemudian, gulungan hitam itu berkibar tertiup angin. Cahaya hitam tersebar ke segala arah, menghalangi serangan mengejutkan dari Mo Tianqi dan raja hantu. Lalu, dua tongkat hitam pendek muncul di tangannya. Dia terus mengetuk mereka. Dentang-dentang-dentang. Suara pelan bergema di sekitar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Berdengung. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pihak lain, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari jauh. Saat berikutnya, dia tiba di samping anak berusia delapan atau sembilan tahun itu. Saat semua orang melihat adegan ini, mereka menjadi gila. Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Pasalnya, sosok yang muncul di hadapan mereka tak lain adalah barang penguburan yang muncul di pintu masuk istana tulang. Bukankah barang-barang penguburan ini seharusnya bertarung dengan binatang iblis di luar? Mengapa mereka ada di sini? Dan dari kelihatannya, mereka terlihat sangat menghormati anak tersebut. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Sosok di depan memiliki ekspresi yang membosankan. Dia mengenakan jubah perang kuno dan memancarkan aura kematian yang mengerikan. Dia seperti tombak dewa yang berdiri di sana, membuat orang-orang memandangnya. Mo Tianqi tidak menyerang. Sosoknya bersinar dan dia mundur ke kejauhan, matanya yang dingin berkedip-kedip. Sepertinya teknik pengendalian mayatmu menjadi lebih kuat. Kamu bahkan bisa memindahkan benda pemakaman kuno semacam ini. Harus kuakui, aku benar-benar meremehkanmu. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang? Anak itu mencibir. Menyerangku di tempat ini adalah kesalahan terbesarmu. Namun, ketika dia mendengar ini, Mo Tianqi melihat ke langit dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Taimu Sun, apa menurutmu benda penguburan bisa menjebakku? Dan tempat ini tidak hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga bagi saya. Saat berikutnya, dia meletakkan kipas lipat di tangannya dan mengeluarkan seruling giyok dari pinggangnya. Lalu, dia dengan lembut memasukkannya ke mulutnya. Aduh! Suara aneh bergema di sekitar. Segera, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jauh. Setelah itu, lima hingga enam sosok gelap melaju dengan kecepatan tinggi. Hantu jahat. Saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa dan mata mereka membelalak. Bisakah Mo Tianqi mengendalikan hantu jahat? Saat berikutnya, mereka menyadari bahwa itu benar. Lima atau enam hantu jahat kembali ke sisi Mo Tianqi. Mereka sangat hormat seperti pelayan. Mo Tianqi melambaikan lengan bajunya, dan hantu jahat itu segera berlari ke depan seperti orang gila. Tidak hanya itu, ada lebih banyak lagi hantu jahat yang datang dari jauh. Raja hantu juga menjadi sangat mudah tersinggung. Terjadilah pertempuran besar, keduanya sangat kuat. Meskipun mereka ditekan dan disegel, cara yang mereka tunjukkan terlalu menakutkan. Tidak hanya itu, keduanya juga sangat kuat. Yang satu bisa mengendalikan mayat raja kuno, dan yang lain bisa mengendalikan hantu jahat di sini. Teknik keduanya terlalu menakutkan, menyebabkan para raja di sekitarnya terus mundur ketakutan. Dentang. Ketika gelombang energi yang kuat menyebar ke sekeliling, semua raja mundur. Ayo pergi. Lin Xuan juga mundur dengan tegas. Jika dia tetap di sini, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh Mo Tianqi. Itu akan sangat merugikannya. Faktanya, Lin Xuan juga tahu bahwa dia telah ditemukan oleh Mo Tianqi sejak lama. Dia hanya tidak tahu mengapa Mo Tianqi tidak bergerak. Mungkin di mata Mo Tianqi, dia hanyalah seekor semut yang tidak layak untuk disebutkan. Dia tidak ada hubungannya dengan mata ilahi rahasia surgawi.